Ya mimpi basah di siang hari saat puasa itu tidak membatalkan puasa karena kan yang namanya mimpi tidak bisa di mau-mau tidak bisa di tidak mau-tidak mau gitu itu berjalan aja cuma mungkin harus diperhatikan disaat kita adus Nah kalau kita adus jangan air terlalu banyak biasa saja normal karena mungkin ini saya mandinya di sungai ataupun di ini nyelam itu enggak boleh Nah bagaimana kalau ada kemasukan telinga ya kita kan enggak sengaja itu tidak membatalkan puasa cuma kalau pas masuk kan suka biasa di kasih air lagi supaya keluar tadi kasih airnya lagi supaya tidak deng-dengan kata bahasa Sunnah itu yang membatalkan puasa artinya kalau kita kemasukan air sudah saja nanti juga akan hilang sendiri jangan malah dimasukkan air itu baraya jadi tidak membatalkan puasa bisa kita mimpi junum tetapi di saat adus kita harus ataupun keramas kita harus hati-hati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh